Cara untuk mengedit file pdf dengan mudah dan cepat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Ardi Widiansa Pada video kali ini saya akan menunjukkan salah satu cara untuk mengedit file pdf dengan mudah dan cepat Dengan menggunakan software yang full versi dan bisa kalian download di links deskripsi Disini akan menunjukkan cara untuk pengeditannya Disini saya sudah mempunyai file pdf Ini akan saya buka dulu Untuk memastikan bahwa file pdf ini benar-benar tidak bisa diedit Nah ini sudah terkunci tidak bisa diedit Saya akan menutup Nah langkah yang pertama adalah Untuk laptop saya ini Saya sudah menginstall aplikasi atau software yang full versi Yang bisa kalian download di links deskripsi Nah cara pengeditannya adalah Kita buka file pdf ini Klik kanan Open with Nama softwarenya adalah Wondershare PDF Element Kita buka klik Perlu diketahui bahwasannya untuk mengedit software ini tidak hanya bisa digunakan untuk mengedit file saja Tetapi bisa kita gunakan untuk meng-convert Ataupun merubah dari pdf ke word ke excel ke jpg Itu Dan masih banyak fungsi-fungsi lain yang bisa nanti kalian pelajari sendiri File pdf sedang terbuka Disini ciri khasnya adalah berwarna biru File pdf sudah terbuka Disini kita akan melakukan pengeditan Nah langkah yang pertama adalah Kalian fokus pada bagian tab atas ini Ada fill home view comfort edit Pilih edit Lalu disini add text Add text adalah bisa kita gunakan untuk mengedit text Kalau kalian ingin menambahkan gambar ataupun logo tertentu di file pdf ini Maka kalian pilih add image Disini saya akan merubah tulisannya Maka add text klik Nah setelah itu disini saya akan melakukan pengeditan pada tahun Akan saya tambah tahunnya Diklik saja pada bagian sini Min 2022 Apabila sudah selesai pengeditan Maka kalian bisa langsung save simpan Dan tutup Atau close Nah namun sebelumnya disini akan Disini saya akan menunjukkan fitur lain Dari aplikasi software Wondershare PDF Element ini Yang mana bisa untuk melakukan convert Convert Ataupun merubah file ke word Ataupun ke excel Ke ppt Maupun ke gambar Disini juga kita bisa menggabungkan Ataupun memisah-misah Misalnya kita mempunyai file pdf 3 Dan kita hanya ingin mengambil Halaman pertama atau kedua saja Maka kita bisa menggunakan Menu Pada menu page Menu page ini Untuk lebih detailnya Nanti bisa kalian pelajari secara langsung Karena disini saya Fokusnya hanya ingin menunjukkan Software PDF Element ini bisa digunakan Untuk melakukan pengeditan Di file pdf Baik ini langsung saya tutup Nah selanjutnya Saya akan menunjukkan cara penginstalannya Ataupun pemasangannya di laptop kalian Apabila kalian sudah Kalian mendownload Dari file deskripsi Maka Kalian extract Kalau memang dari dalam bentuk folder Kalian langsung saja menuju ke folder PDF Element Full 538 ini Oh iya pastikan untuk antivirusnya Kalian matikan dulu Apabila kalian sudah mematikan Antivirus Maka langsung saja kalian Klik PDF Element Klik kanan Run as administrator Nah ini Karena saya sudah Sudah menginstal Maka saya tidak perlu menginstal lagi Setelah kalian klik dua kali Ataupun klik kanan open Maka kalian ikuti instruksinya Apabila sudah selesai di install Maka jangan langsung kalian Buka aplikasi ini Tetapi langsung kalian Menuju pada Folder crack ini Pada bagian atas ini Crack Disini ada tiga file Extensions Kalian block Kalian copy Setelah kalian copy Maka langsung menuju ke Folder C Windows C Lalu kalian pilih program file Lalu kalian menuju ke paling bawah Wondershare Kalian buka PDF Element Kalian buka Lalu kalian pastikan disini Tiga tadi Tiga file tadi Bisa kalian paste Klik kanan paste Ataupun Ctrl V Atau cara yang paling cepat Yaitu Kalian kembali ke menu Crack Ini di copy Setelah itu Setelah itu kalian menuju ke Wondershare Element Ini klik kanan Lalu pilih File Locations Nah ini File Locations Nah ini Masih proses Nah setelah kalian Klik kanan Open File Locations Maka langsung saja Kalian pastikan disini Dengan begitu Kalian langsung bisa Menggunakan Aplikasi Wondershare PDF Element Ini Secara mudah Dan free Tanpa watermark Oke sobat youtube Di seluruh Indonesia Saya kira itu saja Yang dapat saya bagikan Tentang aplikasi Pengedit File PDF Full versi Dengan saat mudah Dan cepat Saya akhiri Semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih